Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meski terasa berat rasa rindu yang ditanggung Ibu Nda Aminah terhadap Nabi Muhammad SAW Karena baru saja bertemu kini harus berpisah kembali Namun adanya wabah di Mekah terlebih banyaknya orang Yahudi yang mencari keberadaan calon Nabi baru Maka sang kakek memutuskan agar Rasulullah dibawa kembali ke tempat Halimah Asadiyah Ibu susuan Nabi di perkampungan Bani Sha'at Semua demi kebaikan beliau salallahu alaihi wassalam Beliau akhirnya dibawa lagi oleh ibu susuan dan tinggal di tengah Bani Sha'at Hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun menurut suatu pendapat Dan terjadilah peristiwa pembelahan dada beliau Diriwayatkan oleh Imam Hakim pada hadis nomor 4175 Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda Ketika aku sedang bersama saudaraku di belakang rumah Menggembala kambing Tiba-tiba datang dua orang yang berpakaian serba putih menghampiriku Sambil membawa cawan dari emas yang penuh berisi es Mereka mengambilku lalu membelah perutku Lalu mengeluarkan hatiku Membelahnya mengeluarkan sekumpal darah hitam dari hatiku Lalu mereka melemparkannya Setelah itu mereka berdua mencuci hati dan perutku dengan es yang telah dibersihkan Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabatnya Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya Dia menimbangku dengan 10 orang umatku Namun ternyata aku lebih berat daripada mereka Orang pertama berkata lagi Timbanglah dengan 100 orang dari umatnya Orang kedua menimbangku dengan 100 orang dari umatku Namun ternyata aku lebih berat daripada mereka Orang pertama berkata lagi Timbanglah Timbanglah dengan 1000 orang dari umatnya Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku Namun ternyata aku lebih berat daripada mereka Orang pertama berkata Biarkan dia, demi Allah seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya Pastilah ia lebih berat daripada timbangan mereka Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuan dan berkata Muhammad telah dibunuh Mereka pun datang menghampiri beliau dan wajah beliau semakin berseri Dengan adanya peristiwa itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad Maka Halimah bergegas menuju Mekah untuk mengembalikan kepada ibu beliau Sesampainya di Mekah, Aminah ibu dan Nabi bertanya Kenapa dia mengantarkan kembali, bukankah sebelumnya dia sendiri yang meminta agar ia tinggal bersamanya Halimah menjawab Bahwa kini Allah telah membesarkan Nabi Muhammad dan dia telah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya Dia pun berkata khawatir karena banyaknya kejadian aneh yang menimpa padanya Halimah mengatakannya secujurnya tentang apa yang telah terjadi Namun ibu dan Nabi dengan tenang mengatakan bahwa setan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk merasuki Nabi Muhammad Sebab beliau akan memegang perkara besar di belakang hari Lalu ibu dan menceritakan tentang perihal saat mengandung Nabi Dia bisa melihat cahaya keluar darinya yang dengan sinar tersebut bisa melihat istana-istana busroh di kawasan Sam Dan belum pernah melihat kandungan yang lebih ringan dan lebih gampang darinya Nabi Muhammad kecil pun hidup bersama ibunya hingga usia 6 tahun Sekian sepenggal kisah Nabi Muhammad saat usia 6 tahun Mudah-mudahan bermanfaat kita sambung insya Allah di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton